Intro Dalam perkembangan terbaru, Back Muda Indonesia, Rizky Rido, memberikan tanggapan mengenai kedatangan Miss Hilgers ke dalam squad Timnas Indonesia. Hilgers, yang sebelumnya bermain di Eropa, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim asuhan Shin Taeyong. Rizky Rido mengungkapkan bahwa kehadiran Hilgers adalah sebuah langkah positif. Kami sangat senang dengan kedatangan Miss. Dia adalah pemain yang berkualitas dan pengalaman bermain di Eropa akan sangat membantu tim. Ujarnya, Rido juga menekankan pentingnya kerjasama antar pemain untuk membangun sinergi yang baik di lapangan. Lebih lanjut, Rido menambahkan bahwa Timnas saat ini sedang dalam proses adaptasi dan persiapan menjelang pertandingan mendatang. Kami semua berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan adanya pemain baru seperti Miss. Kami berharap bisa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan. Jelasnya, dengan semangat yang tinggi, Rizky Rido dan rekan-rekannya siap menyambut Hilgers dan berharap bisa segera berkolaborasi untuk meraih prestasi gemilang bagi Timnas Indonesia. Berita selanjutnya tentang salah satu pemain muda berbakat yang sedang mencuri perhatian, yaitu Miss Hilgers. Baru-baru ini, media Belanda telah mengungkapkan bahwa Miss Hilgers, back muda yang saat ini bermain di klub FC Twente, berpotensi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Wah, ini tentu menjadi berita yang mengembirakan bagi kita semua ya. Miss Hilgers yang lahir pada 2001. Dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan defensif yang solid dan juga bisa berkontribusi dalam serangan. Dengan tinggi badan yang menjulang dan teknik bermain yang mumpuni, ia bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Di FC Twente, Hilgers telah menunjukkan performa yang konsisten. Ia berhasil mencatatkan sejumlah penampilan di Liga dan turut membantu timnya meraih hasil positif. Dengan pengalaman bermain di Eropa, tentu ia bisa membawa perspektif baru bagi Timnas kita. Media Belanda menyebutkan bahwa Hilgers memiliki ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal positif, mengingat kita membutuhkan pemain-pemain muda yang berpotensi untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Miss Hilgers layak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, ada pernyataan menarik dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengenai peluang pemain Liga 1 untuk bergabung dengan tim nasional. Yuk, kita simak. Dalam sebuah wawancara terbaru, Shin Taeyong menegaskan bahwa pintu untuk pemain Liga 1 selalu terbuka lebar. Ini adalah sinyal positif bagi para pemain yang ingin menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa performa di Liga domestik sangat diperhatikan, dan setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk dipanggil. Shin juga menambahkan, Kami selalu memantau perkembangan pemain di Liga 1. Jika ada yang tampil konsisten dan menunjukkan kualitas, mereka tidak akan ragu untuk dipanggil. Ini adalah dorongan bagi para pemain muda dan berbakat di Liga 1 untuk terus berjuang dan meningkatkan performa mereka. Dengan adanya pernyataan ini, kita bisa melihat betapa pentingnya kompetisi Liga 1 dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai batu loncatan bagi pemain menuju panggung internasional. Bagaimana menurut kalian, Sobat Sepak Bola? Siapa pemain Liga 1 yang kalian harapkan bisa dipanggil ke Timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Dalam perkembangan menarik di dunia sepak bola Indonesia, salah satu bintang Timnas kita baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia menerima banyak tawaran dari berbagai klub, termasuk dari Liga Korea Selatan. Namun, keputusan mengejutkan diambilnya untuk menolak tawaran tersebut demi bergabung dengan klub raksasa Thailand. Pemain yang dimaksud yakni Asnawi Mangkualam yang telah menunjukkan performa gemilang di level internasional. Mengungkapkan bahwa meskipun tawaran dari klub-klub Korea, sangat menggiurkan. Ia merasa bahwa kesempatan untuk bermain di Thailand adalah langkah yang lebih tepat untuk karirnya. Saya sangat menghargai semua tawaran yang datang, tapi saya percaya bahwa bergabung dengan klub ini akan memberikan saya pengalaman dan tantangan yang lebih besar, ujarnya. Keputusan ini tentunya menjadi sorotan, mengingat Liga Thailand dikenal dengan kompetisi yang ketat dan kualitas permainan yang tinggi. Dengan bergabungnya pemain ini, diharapkan dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi klub barunya, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kita semua menantikan aksi-aksi spektakuler dari Sang Bintang di Liga Thailand dan berharap ia dapat terus mengukir prestasi yang membanggakan bagi bangsa. Kabar menarik dari Tim Nasional Indonesia yang akan melakukan uji coba melawan salah satu raksasa Eropa, Belanda. Yuk, kita simak lebih lanjut. Jadi, kabar ini datang dari rencana uji coba yang akan dilaksanakan tahun depan. Tim Nas Indonesia, yang saat ini sedang dalam proses pembenahan dan pengembangan, akan menghadapi Tim Kuat Belanda. Ini adalah kesempatan emas bagi para pemain kita untuk mengukur kemampuan mereka di level internasional. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba, tetapi juga menjadi ajang bagi pelatih dan pemain untuk mengevaluasi strategi dan performa tim. Melawan tim sekelas Belanda yang dikenal dengan permainan menyerang dan teknik tinggi tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah momen yang sangat dinantikan. Kita semua tahu bahwa Tim Nas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya laga ini, diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda kita. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang laga uji coba ini? Apakah kalian optimis Tim Nas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dalam beberapa hari terakhir, media Vietnam berani mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan mengenai kondisi Tim Nas Indonesia. Mereka menyebut bahwa Tim Nas kita sedang dalam keadaan terpuruk. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kondisi ini muncul setelah serangkaian hasil kurang memuaskan yang didapat oleh Tim Nas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa performa tim asuhan pelatih saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu menjadi sorotan, terutama menjelang kompetisi internasional yang semakin dekat. Media Vietnam yang dikenal dengan analisis tajamnya melihat ini sebagai kesempatan untuk menyoroti kelemahan Tim Nas Indonesia. Mereka mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pemain muda yang menjanjikan, namun konsistensi dalam permainan masih menjadi masalah utama. Namun, dibalik kritik tersebut, ada harapan. Tim Nas Indonesia memiliki dukungan besar dari para penggemar dan federasi sepak bola yang terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ini. Pelatih dan pemain diharapkan dapat segera menemukan formula yang tepat untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan segala tantangan yang ada, kita berharap Tim Nas Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di kancah internasional. Mari kita dukung mereka dalam perjalanan ini.